Pemirsa warga Nagari, Lubwa, Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menggelar festival durian. Festival digelar sebagai wujud syukur atas melimpahnya panin durian. 5.000 durian dari berbagai varietas dibagikan secara gratis kepada warga. Ratusan warga mengerumuni gunungan durian yang diletakkan di tengah lapangan. Dalam hitungan menit, ribuan durian yang disusun dalam gunungan langsung diserbu oleh para pengunjung. Para pengunjung ingin mencicipi durian Solok Selatan yang terkenal lagi. Festival yang berlangsung di Desa Wisata Agro Kampung Durian Pulau Mutiara ini menghadirkan lebih dari 400 varietas durian. Berbagai varietas durian tersebut berasal dari tujuh kecamatan di kawasan Solok Selatan yang turut diperlombakan kenikmatan dan cita rasa dari masing-masingnya. Seperti jenis durian sahalai sirawa, durian timbago, durian rajo silului, dan durian musyafir. Selain mencicipi durian secara masal, dalam festival ini juga dikelar lomba cita rasa durian yang diikuti oleh sejumlah petani durian, mulai dari bentuk, ketebalan, setarasa dan aroma durian menjadi penilaian juri. Yang ditampilkan, yang diperlombakan pada lini ada sebanyak 19 varietas. Itu adalah varietas lokal durian yang ada di Kepartian Solok Selatan. Yang dinilai itu seperti apa Pak penilaiannya? Jadi penilaian itu ada 8 kategori, mulai dari performa, ketebalan kulit, ketebalan daging buah, kemudian besar biji, warna, dan juga penampakannya. Digelannya festival durian di Solok Selatan ini dilatar belakangi dari melimpahnya hasil panen durian di daerah ini. Dengan festival durian diharapkan meningkatkan perekonomian UMKM petani durian. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Kudi Sunandar, AY News melaporkan.